Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel akal sehat channel yang insonetral pokoknya channel yang mencerdasarkan bangsa ini ada berita pemilu berita tentang masalah oke yang itulah langsung kita melihatnya bismillah kita-kira-kira 51 pelanggaran dan kita sudah mulai tabulasi 24 sudah kita laporkan ke bawah lu oke 27-27 banyak ada sifatnya intimidasi tentang ini pelenggungan suara adem yang manipolitik yang paling domen mereka di kota Medan dan salah satu salah satu pejabat Pemko Pemedan melakukan pencoblosan berulang-ulang kali itu sekedar dalam kajian kita dan segera akan kita sampaikan monggo-monggo-monggo dan ada berapa kepala lingkungan yang dinyatakan menerima uang 8 juta untuk dibagi-bagikan kode pemilihnya monggo-monggo masi dugaan kita sedugaan ini berhenti sampai disini masyarakat akan bilang curang curang-curang babeh Haikal ini Ustadz yang keren ini ada kesempatan panik itu kalau satu dan kosong tiga Ustadz akal sehat ini sebelum dilanjut semuanya babeh Haikal ini it-nya alumni mana ini soalnya Bapak Bapak ngaku-ngaku karena alih IT kadang ahli filsafat ahli agama dari alumni biar jelas bisa aja pk ini pks ngajar ngajar ribut lagi ada banyak cara menyikapi polemik penyelenggaraan pemilu dan hak angket dinilai merupakan cara yang tepat kita walaupun beda dukungan hormat misi pemilu saat ini beliau topres topres jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu tiga partai pengusung Anies Mohaimin mendukung penggunaan hak angket kecurangan pemilu hak angket ini dirilai bisa menjadi jalan untuk melanjangi dinasti politik Presiden Joko Widodo yang diduga curang dalam pemilu 2020 ingat ini metrotipi polisi atau ada orang siapapun yang ternyata tidak cawe-cawe memasuk misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya enggak menang orang itu bisa dipidana ya pidana itulah saksinya kepada dia tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh makamah konstitusi Apakah rakyat juga setuju dia juga hak angket sangat setuju Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional sangat konstitusional dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak monggo kalau kita diamkan ini jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik karena mereka saja yang turun ke jalan kita tonton aja lewat televisi akan mempertahankan kekuasanya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan tidak pernah menggertak kami menyampaikan cara yang biasa saja ada banyak cara sebenarnya angket boleh atau raker komisi dua jadi segera ketika melihat situasi seperti ini DPR segera raker aja minimum raker nanti kesimpulannya bisa Apakah ini ini yang yang lain tapi biar saja kemudian kubu yang ini paling ngegas apa aja kalau saya sebenarnya simpel aja angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada kosong dua gitu kalau hasilnya nanti kemudian ternyata kosong dua menang bukan karena curang tapi karena memang rakyat ya memilih kosong dua itu Pak senang ke itu lah yang menjadi problem seolah-olah seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan ya janganlah janganlah fitnah kecil masuk juga soal belum-belum katanya akan memberitikan saya adalah Bang Karni bukan Anda Iya ya jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada kosong dua itu itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu jangan sampai bu buruk muka cermin dia betul-betul terjadi pada hari ini buruk muka cermin dibelah tibuk cermin orang bicara sangat cepat bukodri yang bilang itu untuk menutupi kelambanan sudah sudah lah bukroki ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lembat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan mulai yang sama sekali 180 derajat berbeda ini saja kita sudah melihat Oh ternyata kalau yang nggak dapat sentuhan bansos itu memang murni hasilnya begitu tapi kalau yang dapat sentuhan bansos saya selalu katakan begini yang namanya anggaran bansos bansos atau monyet jadi bekalin itu jadi presiden apalagi manusia jadi monyet kampanye segitu banyak orang datang memang itu lewatan itu demit enggak kalau itu semua kita kerjakan kemarin pemilu dari pendaftaran pengambilan nomor kampanye damai dari kampanye ke kampanye sosialisasi debat untuk apa artinya kalau akhirnya pemilik memutuskan dengan cara yang seperti ini saya kira nggak perlu lagi kalau pemilu seperti sekarang ini dilaksanakan di tahun 2019 nggak perlu lagi bahkan pilkada besok kalau masih menggunakan instrumen aparat ketribatan oprum aparat untuk apa pilkada tunjuk langsung aja saya akan menyarankan bagi calon-calon yang tidak dikendaki oleh pemerintah ataupun partai pengusung pemenang nggak usah percuma habis-habisin duit kita nggak bisa habisin duit saya ngatur jadwalnya Pak Ganjar Pak Mahfud Mbak Atiko Alam Pak Sandi Mbak Yeni itu apa kampanye segitu buahnya orang datang memang itu setelah yang meluapkan semua omisiat yuk agar legah kan kira-kira kasihan kan lama-lama kasihan ada satu yang lucu tidak menjadikan proses pendidikan politik kan jadi males dong pemilihan umum harus dijaga integritas walaupun pilihan saya bukan beliau saya tetap hormat pilarnya demokrasi adalah kepercayaan dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik maka pilpres pemilu harus dijalankan dengan kejujuran kami tidak mau gegabah tidak ada di hari pertama hari kedua deklarasi kecurangan ini kecuali tidak kami tidak mau gegabah karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat yang matang apa yang nampak di permukaan kesannya tidak terjadi kecurangan tapi di dalamnya luar biasa bobrok bahkan di film Bang Padli ada bukti pengakuan dari kepala-kepala desa saya turun ke lapangan Bang di beberapa daerah saya sebut daerahnya silahkan dibuktikan di Medan misalnya di Sulawesi Selatan misalnya yang saya turun ya tim peneliti kan turun di tempat yang lain itu eksplisit mereka menyampaikan bahwa kami diperintahkan untuk mendukung calon-calon tertentu ini menggirung opini guys ada di bukti di film itu mengatakan kepala desa itu kebingungan yang luar biasa pagi dia di perintah kubu 03 siang di perintah untuk oleh kubu 02 coba bayangkan nasib kepala desa itu ditekan timur dan barat tergencet oleh gajah-gajah yang bertarung rumput terinjak-injak itulah kepala desa kita dan mereka gak bisa apa-apa dan mereka sudah diskenariokan untuk mendukung ada juga di dalam film bahwa dalam berbagai pertemuan dengan presiden dan atau para menteri mereka diarahkan untuk mendukung pasangan tertentu bahkan seluruh perintah yang ada dan berkaitan dengan pak presiden Jokowi mereka turun kok perintah untuk 3 priode ikut mendukung perintah untuk perpanjangan masa jabatan ikut kemudian pak Jokowi kemudian mendukung pasangan tertentu juga ikut inilah yang kemudian pelanduk yang di tengah-tengah itu yang menurut kami di film itu juga belum bisa dibantah dan tidak kemudian ada bukti yang bisa menjelaskan itu bukan bentuk dukungan nah guys itu statement yang sangat pokoknya itu mengirim opini lah kira-kira papan itu pokoknya terserah kalian mau bilang apa mau bilang apa itu pitna ini pitna itu pokoknya memang realitasnya ini bebel sih realitasnya seperti itu di lapangan di TPS di setiap TPS TPS Pak Prabowo Gibran itu menang menang telak kira-kira dan makin lama kami makin muak bang udah lah bang capek kami aku lah bang legowo bang berbanyak istifah legowo banyak insyaallah mungkin tahun depan rezekinya kan nah itu dah saya akhiri pokoknya semoga video tadi menampil informasi terbaru bagi kita dan tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia NKRI harga mati saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh